Oh iya, saya pesan buat BRB Kumalasari, jika ingin untuk menjadi musisi, bersihkan hatinya, tenangkan pikirannya, dan jadilah orang yang apa adanya. Hati lah, itu bahasaku, siapa yang mau bekerja sama BRB siap-siap hati, siap-siap iman gitu loh, karena memang kalau semua yang dikatakan sama BRB itu halu semua, jadi besok hari ini iya, yang lain besok udah enggak gitu loh, halu namanya, jadi kacau, tapi dia suaranya paling bagus, dan dia akui sendiri bagi dia suaranya paling bagus, bagi saya sih ya, saya tutup telinga aja. Ada pesan Bang, pesan buat BRB? Oh iya, saya pesan buat BRB Kumalasari, jika ingin untuk menjadi musisi, bersihkan hatinya, tenangkan pikirannya, dan jadilah orang yang apa adanya, tidak usah pakai sesuatu yang pencitraan seperti yang enggak-enggak gitu loh. Jadi, itu pasti akan meninjang dia semakin lama ada di industri. Itu luar biasa. Salah satu judul, apa, Cinta Sejati ya betul? Cinta Sejati, ya. Nah, itu kan kita seperti diingatkan kembali, bahwa lagu itu pernah dinyanyikan oleh Kumala, ya kan. Ini gimana sih Bang ceritanya, akhirnya Bang Kakak recording sendiri lagu ini Bang? Lagu Cinta Sejati itu ciptaan saya, dan lagu Cinta Sejati itu adalah lagu dari Kakak Band, dan sebelum BRB Kumalasari nyanyiin itu lagu sudah recording, dan sudah selesai siap untuk dirilis. Namun, ada beberapa kendala untuk saya, sehingga itu pada saat itu aku minta BRB Kumalasari untuk featuring bareng sama kakak. Dan hasilnya ya, sampai sekarang belum diorbitin apa gimana, belum paham tentang langkahnya BRB Kumalasari. Jadi, entah, kalau menurut, antem lah ya, antem yang bisa aku. Belum terrealisasi lagi ya Bang? Ya. Belum terrealisasi ya? Ya, dan kemarin, beberapa bulan kemarin, BRB Kumalasari minta agar, kalau bisa, lagu Cinta Sejati di remix. Jadi, dia recycle untuk di remix. Dan tentunya, ya, saya belum tahu hasilnya, remixnya kayak gimana, belum tahu juga. Gitu. Oke, Bang Allah. Itu lagu yang Terima Kasih, itu bener kan? Iya, Terima Kasih. Berarti itu lagu Bang Kakak sendiri ya? Iya, benar. Terima Kasih itu bukan judulnya Terima Kasih ya. Judulnya Cinta Sejati. Cuma BRB, BRB aja yang muter-muter. Itu di rev-nya ya? Suka nyanyi, suka salah, segala macem. Ya, kadang. Ya, jadi, saya ya is oke aja pada saat itu ya. Biarkan saja dia yang jelas. Itu lagu judulnya Cinta Sejati dan milik Kakak Band. Nah, Bang Kakak nanti apabila BRB mengeluarkan dalam versi remix ya, seperti Bang Kakak tadi bilang. Dan Bang Kakak juga sekarang sedang recording dengan versi asli ya, versi Kakak Band ya. Ini nanti launchingnya atau peluncuran lagunya akan bagaimana dan akan menjadi milik siapa nih Bang Lagu ini nanti? Ya, itu milik saya. Dan BRB Kumalasari, dia ibarat kontrak untuk recycle. Recycle remix ya. Dan Cinta Sejati itu bukan aku harus mau recording sekarang. Cinta Sejati sudah selesai recording dari tahun 2009 dan sudah disiapkan untuk diluncurkan gitu. Jadi, kalau saat ini BRB ingin untuk melonceng, ya itu enggak apa-apa. Karena itu kan dia recycle untuk mix Cinta Sejati. Nah, Bang ini agak lama ya, Bang Kakak di Kumalasari. Merasa dibohongin, merasa seperti apa nih? Jadi, enggak bisa diorbitin atau gimana? Merasa dibohongin, ya Bang? Atau di Bumalasari. Saya enggak ngerti dengan apa strategi dari BRB Kumalasari. Ya kan? Yang jelas, saya juga kurang cocok. Karena sedikit saya rasakan bahwa orangnya agak pelim-pelang gitu lah. Hari ini ngomong gitu, besok ngomong lain. Jadi, saya sendiri merasa bahwa karena saya adalah pencipta lagu, saya ini pengen keluar dari hati yang tulus. Jujur apa adanya, jangan sampai ada apanya gitu loh. Jadi, saya kurang begitu simpatik dengan apa yang saat ini dilakukan sama BRB. Yang dikatakan atau yang direncanakan sama si BRB. Jadi, akan menarik atau gimana, Bang? Atau gimana? Itu hubungan atau kontrak gimana? Mungkin? Saya enggak punya hubungan apa-apa dengan si BRB. Jadi, kalau BRB ingin untuk lakukan apa sesuai dengan keinginannya, ya please. It's okay. Kalau Kakak Ben, ya tetap Kakak Ben. Dan kami tetap berkarya. Sesungguhnya kami berkarya untuk industri musik Indonesia. Nah, untuk proyek malam ini, sebenarnya apa sih Bang? Goalsnya, tujuannya? Ingin membuktikan bahwa Kakak Ben mampu berdiri sendiri, eksis? Atau ingin menunjukkan karya terbaik Kakak Ben di tahun 2020 ini, Bang? Sepanjang industri musik Indonesia, sepanjang Kakak Ben ini ingin untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun juga. Cuma kita sebagai musisi, tetap kami wajib untuk berkarya kepada industri musik Indonesia. Dan dengan karya terbaru kami, kami ingin untuk lebih indah lagi daripada karya yang sebelumnya. Kali komunikasi sama BRB kapan, Bang? Kapan, ya? Antum yang tahu. Amper sebulan lalu ya. Amper sebulan yang lalu, waktu kontak komunikasi terakhir, miskomunikasi antara aku sama BRB. Mungkin enggak harus saya katakan sih ini, tapi gimana ya? Ya cukup tahu aja teman-teman, daripada dia cukup tahu. Bahwa ya, saya orangnya saya tidak suka orang bicara itu pelim-pelang, hari ini ya, besoknya udah enggak gitu. Hari ini ya, besok udah enggak. Jadi saya tidak suka. Saya suka orang yang apa adanya, kita bermusik dengan hati. Jangan sampai pakai otak gitu. Kalau bermusik udah pakai otak, berarti bisa otak jahat, bisa naik gitu loh. Jadi saya, kami, rekan-rekan, kami adalah ingin menciptakan sebuah karya yang betul karya musisi, bukan karya dari perampok gitu loh.